Intro Di Piala Asia U19-2014 yang digelar di Myanmar, Skotgaru dan Nusantara racikan Indra Shafri menjadi bulan-bulanan. Bertemu Uzbekistan, Uni Emirat Arab, dan Australia, Tim Nasi Indonesia U19 selalu kalah, hingga Tim Nasi Indonesia U19 tersingkir di fase grup. Selama 4 tahun, Tim Nasi Indonesia U19 lagi-lagi bertemu Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia 2018. Kali ini hasilnya berbeda, yang mana Indonesia kalah 0-4. Saat ini Tim Nasi Indonesia U19 ditangani Sintayong, latih asal Asia Timur, tepatnya Korea Selatan. Di bawah asuhan Sintayong perlahan tapi pasti, performa Tim Nasi Indonesia U19 menunjukkan kemapanan permainan. Selain sempat menahan juara bertahan di Piala Asia U19 Arab Saudi, tiga sama, Tim Nasi Indonesia U19 menang 2-1 atas Qatar di laga uji coba. Sekedar informasi, Qatar merupakan semifinalis Piala Asia U19 2018 yang juga mengalahkan Indonesia di fase grup. Karena itu menarik menanti gebrakan apa yang diambil Sintayong. Terdekat, Sintayong akan membawa Tim Nasi Indonesia U19 turun di Piala Asia U19 pada 3 hingga 20 Maret 2021. Di ajang 2 tahunan ini, Tim Nasi Indonesia U19 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Iran, dan Kamboja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!